selamat menikmati youtube channel tu pada bulan lalu saya rasa satu bulan lah saya punya youtube channel tu kena hack ataupun in other words ada orang dapat akses saya punya youtube channel lepas tu mereka upload video pasal livestream bitcoin so itu telah melanggar guideline youtube so saya punya youtube channel terus kena suspend lah so that's the reason why kenapa saya tidak upload selama satu bulan ataupun dekat dua bulan sudah ni so saya minta maaf kepada orang-orang yang di luar sana tu yang ada pernah di DM saya chat saya yang tanya bila gak upload video baru saya upload lainnya untuk anda so jangan lagi kamu risau sebab saya sudah kembali di scene youtube ini so saya akan upload konten hopefully one video per week tengoklah macam mana sebab saya pun busy kan tapi apapapun nah saya coba sedaya upaya saya untuk upload konten secara konsisten tapi apapapun video hari ini adalah pasal saya jap macam mana penting ini saya akan buat lukisan saya disini ataupun in other words saya planning mau buat mural disini tapi sebelum tu saya kena keluar beli semua peralatan yang saya perlu macam contoh cat berus ataupun nah apa-apa lagi yang perlu lah sama nih almari ini nah saya mau keluar dulu sebab dia blocking satu side to dinding sebab saya planning mau guna satu dinding kan sebab mau lukis ini biar dia nampak clean sejak sama itu rak nanti saya mau pasang sama ini yang barang-barang di bawah nih nanti mau kasih bersih biar dia nampak bersih senang saya buat saya punya kerja itu ini semua so first thing apa yang kita perlu kita beli dulu to cat and also apa yang saya mau cakap if finally i am best selamat menikmati 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 segera terima kasih saya baru sampai dari, baru siap dari beli barang apa-apa barang yang perlu macam roller sama berdber untuk saya melukis nanti lah jadi sebelum saya mengecat saya kena scroll dulu saya punya almari ini tapi mungkin ada beberapa kamu disini yang tidak tahu kan apa desain semua letak di belakang saya setelah membuat beberapa research saya telah mengambil keputusan untuk letak macam gambar mata sejak lukisan mata macam ala-ala anime warna merah mata desa kalau saya suka hentai tapi sebelum itu saya kena tukar dulu lah saya punya baju ini, bikin baju yang lagi tersuah sudah kan? nice kalau kamu nampak, saya punya background clear sudah kan saya sudah satu kota, saya sudah satu almari saya sudah ke atas ya jadi sekarang tinggal apa lagi? sekarang tinggal kita cat di background merah putih dulu barulah saya melukis tapi sebelum itu kita kena pakai ini lah kalau kenapa? pesta kehamatan semakin dekat jadi kotobian tarotegaya kehamatan oke guys, itu dinding belakang masih belum siap kalau kamu nampak di tepi dia lagi, atas, kiri, kanan, bawah semua belum siap so tomorrow baru saya sambung balik sebab kalau kamu nampak saya berpeluh, sudah berbau dan sudah lewat malam dan saya penat, jadi saya kira besok baru saya sambung saya mau tidur dulu so saya akan see you guys tomorrow jadi hari ini hari ini hari ini saya sambung cat yang di belakang ini tapi bukan cat warna putih saya akan start coloring sudah saya kira jadi mau si cat full dia sebab saya ada idea yang sangat kreatif konotnya lah so kamu stay tune saja di penghujung video ini sebab tengoklah macam mana dia punya outcome sebab lagi-lagi ini first time saya melukis di dinding yang besar selalu di buku sketchbook dia so, without further ado kita sambung cat sekarang BYEAH hai, penat betul cat hai, sebelum kita sambung saya minum dululah saya punya minuman favorite MILO sebab ini saja yang bikin hype saya supaya saya lagi bertenaga buat kerja so, kita sambung terus kita punya kerja SELEPAS DALAM 15 MINIT LAH saya cat bilik tau lepas dalam 2 hari lah cat saya punya dinding dan saya rasa boleh lah saya puas hati walaupun ini first lukisan yang saya telah buat di dinding jadi saya agak berpuas hati lah kan? tapi apapapun saya rasa mungkin lama seorang yang tengok ini video menunggu kan saya reveal so, inilah, inilah reveal dia saya rekong so, saya harap kamu suka so-called mural saya ataupun belejak pembina lukisan lah di dinding saya ini tapi kalau kamu perasan ada di hujung-hujung penjuru dinding itu belum siapkan sebab saya tiada tangga saya mana nak tinggi untuk capai itu jadi, jika saya tak cap balik at least kamu nampak sudahlah dia punya result so, saya rasa itu saja untuk video pada hari ini saya harap kamu enjoy dan kamu suka tengok saya punya lukisan ini give this video a thumbs up if you like it and don't forget to subscribe if you guys are new and as always stay awesome and peace! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax